Intro Hari ini saya akan bicara tentang mengutamakan Tuhan. Kita sudah sering mendengar orang Kristen itu mesti mengutamakan Tuhan. Ini prinsipnya. Tapi Alkitab tidak menjelaskan kepada kita tentang detailnya. Apa dan bagaimana aplikasinya di dalam mengutamakan Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu tidak dijelaskan di Alkitab. Tapi puji Tuhan karena ada pengalaman melalui orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan babel selama 70 tahun, lewat pengalaman mereka dan lewat apa yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Haggai, yaitu salah satu dari 12 Nabi kecil yang ditulis di Alkitab, kita bisa mengerti prinsip dalam mengutamakan Tuhan. Apa dan bagaimana mengutamakan Tuhan. Mari kita buka sama-sama kitab Haggai fasal yang pertama. Kita akan baca dari ayat 1 sampai yang keempat bersama-sama. Kita baca sama-sama. Haggai fasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita akan baca dengan suara keras. Satu, dua, tiga. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai kepada Serubabel bin Sialdil, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Haggai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Saudara, poin yang pertama, yang kita bisa belajar, mengutamakan Tuhan itu apa sih? Yang pertama, mengutamakan Tuhan itu adalah memberi prioritas waktu. Coba katakan sama-sama bersama saya. Mengutamakan Tuhan adalah memberi prioritas waktu. Bukan memberi waktu. Memberi prioritas waktu. Ada bedanya antara saudara memberi waktu dengan memberi prioritas waktu. Saya percaya saudara tahu di mana letak bedanya. Nah, saya mau kasih saudara background lebih dulu. Tahun 538, sebelum Masihi, sebelum Yesus lahir, Raja Sirus dari Persia mengizinkan orang-orang Israel yang ditahan, yang ditawan pada waktu itu melalui pembuangan di Babel. Setelah mereka ditahan di Babel, di Persia selama 70 tahun, mereka diizinkan pulang untuk membangun Bait Suci. Karena apa saudara? Karena orang Israel itu dimanapun juga mereka berada, maka Bait Suci itu menjadi satu gambaran, satu lambang kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Jadi orang Israel itu tidak pernah bisa lepas dari Bait Suci. Tidak pernah bisa lepas. Dua tahun kemudian, ketika mereka sudah pulang, tahun 536, sebelum Masihi, mereka mulai membangun Bait Suci Tuhan, Bait Suci Allah di Yerusalem. Pembangunan ini dipimpin oleh Siru Babel, yaitu Bupati Yehuda. Tapi setelah dua tahun pembangunan ini berjalan, akhirnya pembangunan ini terhenti. Mereka discourage, kehilangan semangat. Tahun 534, sebelum Masihi, pembangunan ini mangkrak, berhenti. Tidak dilanjutkan. Padahal, mereka sudah berhasil menyelesaikan pembangunan fondasinya. Fondasi Bait Allah itu sudah selesai. Nah setelah 14 tahun mangkrak, tahun 520, sebelum Masihi, Tuhan bicara kepada mereka melalui Nabi Haggai. dan akhirnya melalui apa yang disampaikan Tuhan kepada Haggai ini, orang-orang Israel akhirnya taat, lalu menyelesaikan pembangunan Bait Suci ini sampai 4 tahun kemudian. Tahun 516, sebelum Masihi, pembangunan Bait Suci ini selesai. Saudara bisa baca juga di dalam kitab Esra, terutama Esra 6 ayat yang kelima belas. Saudara bisa baca disitu tentang background tadi. Kisah yang saya sampaikan. Nah, perhatikan apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel di ayat yang kedua ini. Mereka berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Belum tiba waktunya. Saudara tahun 520, ketika Tuhan berbicara ini kepada orang Israel melalui Haggai, itu mereka sudah pulang dari pembuangan selama 18 tahun. Bahkan tadi sudah saya sampaikan pada dia, di awalnya, 2 tahun mereka sudah memulai pembangunan. Tapi 14 tahun kemudian mangkrak. Mereka kehilangan semangat dan menghentikan pembangunan baik suci ini. Saudara, kira-kira ada enggak alasan mengapa mereka menghentikan pembangunan baik suci ini? Coba bayangkan kalau saudara jadi orang-orang Israel ini yang pulang dari pembuangan Babel. 70 tahun saudara ada di negeri orang. Ada di Persia. saudara dibuang ke sana, saudara mengalami tantangan, mengalami tawanan di sana sebagai buddha. Saudara harus bekerja keras. Nah sekarang sudah pulang ke Yerusalem. Saudara punya kesempatan untuk memulai sebuah kehidupan yang baru. Kalau mau dicari, kalau mau ditemukan, kalau mau dipikirkan, ada banyak alasan yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Kalau mereka menghentikan pembangunan itu setelah dua tahun mereka menyelesaikan fondasinya, lalu mereka bilang belum tiba waktunya untuk menyelesaikan bangunan baik suci ini. Itu bisa diterima. Secara akal sehat bisa diterima. mereka butuh sebuah kehidupan yang baru. Tetapi kalau kita melihat disini apa yang terjadi dibaliknya semua yang mereka alami ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Mereka sudah membangun baik suci, sudah meletakkan fondasinya dengan baik, itu tandanya mereka tahu bahwa mereka harus mengutamakan Tuhan. Mereka sudah tahu tetapi mereka tidak tekun, tidak komitmen dan tidak tanggung jawab. Sebenarnya berapa banyak hari-hari ini orang yang tahu bahwa dia harus mengutamakan Tuhan. Tetapi seringkali di dalam perjalanan kita mengutamakan Tuhan kita tidak tekun, kita kurang komitmen, kita kurang tahu menjawab kepada Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi pada orang Israel pada waktu itu. Akibatnya pikiran mereka yang pulang dari pembuangan bubble ini yang sebelumnya tertuju kepada Tuhan akhirnya beralih kepada diri mereka sendiri. Ini yang menyedihkan. fokus pikiran mereka pindah dari Tuhan kepada diri mereka sendiri. Dari bubble ketika mereka diizinkan pulang saya percaya mereka pasti bersuka cita. Mereka happy luar biasa. Ketika pulang mereka bercita-cita aku mau bangun rumah Tuhan. Karena tadi saya katakan bagi orang Israel baik Allah itu tidak terpisah dari kehidupan mereka. Karena disitulah tempat dimana Tuhan berada bersemayam. Itu konsepnya mereka. Jadi ketika pulang dari bubble mereka sudah bercita-cita untuk mengutamakan Tuhan membangun baik Allah. Tapi ketika kemudian mereka beralih fokusnya kepada diri sendiri. Nah disitulah mulai timbun banyak alasan untuk tidak mengutamakan Tuhan. Ketika mereka berkata belum tiba waktunya ini bukan waktunya bangun baik suci. Kenapa kita semua ini miskin semua. Mau dibangun pakai apa? Kira-kira begitu. Logikanya ada saudara. Maksud kita ini kan baru pulang dari pembuangan mustinya kita ini menata kehidupan kita dulu sampai kita ini sudah punya satu kehidupan yang mantap nah baru baru kita bisa membangun baik suci. Kan gitu loh logikanya. Cenglingnya begitu saudara. Ada banyak alasan. Tapi tanpa disadari ketika mereka beralih fokusnya dari Tuhan kepada diri sendiri ini apa yang muncul? Ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa begitu? Karena mereka mulai melihat kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka menjadi prioritas. Bukan Tuhan lagi yang menjadi prioritas. Tapi kebutuhan mereka yang menjadi prioritas. Makanya Tuhan men-challenge mereka. Sampai Tuhan berkata apakah sudah waktunya kamu membangun rumahmu sendirian dipapani dengan baik sedangkan rumah Tuhan kamu biarkan mangkrak menjadi reruntuhan. Saudara mari kita coba rasakan hati Tuhan. Saya selalu mengajak saudara ketika kita baca Alkitab ketika kita baca firmannya. Mari rasakan hati Bapak rasakan hati Bapak hati Tuhan. Kebutuhan manusia semuanya sama. Tidak ada yang berbeda. Saudara dan saya pun juga kalau kita pas waktu seperti itu mengalami keadaan seperti orang Israel mungkin kita pun juga akan berkata yang sama. Belum tiba waktunya tadi dengan banyak alasan dengan berbagai alasan alasannya kita masih tidak punya duit membangun pakai apa pulang dari pembuangan kita ini masih belum setel rumah kita belum terbangun kok membangun rumah Tuhan ada banyak alasan yang bisa diterima dan cukup masuk akal untuk tidak membangun rumah Tuhan tapi ternyata itu salah saudara itu salah ini bicara tentang prioritas waktu ketika bukan Tuhan yang menjadi prioritas kita maka kebutuhan lah yang akan menjadi prioritas kita ya toh kalau saudara lihat diri kita sendiri apa yang menjadi apa yang come up apa yang tiba-tiba muncul atau yang yang selalu muncul ketika kita melihat diri kita sendiri kita pasti akan mulai berpikir tentang kebutuhan kita betul nah ketika kita mulai berpikir tentang kebutuhan kita maka yang ada cuma ketakutan dan kekhawatiran itu yang muncul itu yang keluar saudara inilah yang terjadi pada keadaan Israel pada saat itu tetapi sebaliknya justru Tuhan mau mengajarkan kepada mereka untuk tetap punya prioritas kepada Tuhan with no reason dengan apapun alasannya saya pertama heran kenapa Tuhan itu ngotot gitu ya mestinya cenglinya kan orang sudah dalam pembuangan 70 tahun saudara lalu pulang logikanya mereka ini menata diri istilahnya membuat diri mereka sendiri settle dulu baru bangun baik suci kan gitu cenglinya mereka membangun pakai apa kira-kira begitu ya mereka gak punya duit tapi disinilah letak kesalahannya kadang-kadang apa yang kita pikirkan betul belum tentu betul di dalam pandangan Tuhan kelihatannya wajar tapi sebetulnya ini karena ketidakpercayaan kepada Tuhan orang yang percaya kepada Tuhan itu dia akan mengutamakan Tuhan fokus hidupnya itu kepada Tuhan ia akan mempercayakan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya kepada Tuhan iman percayanya itu bergantung kepada Tuhan setiap hari saya ingat ya minggu lalu saya udah cerita tentang bagaimana Tuhan memberikan mana kenapa gak seminggu diturunkan dalam satu hari buat stok satu minggu tapi tiap hari Tuhan turunkan mana pagi mana sore burung burung puyuh supaya pagi makan roti sore makan daging kenapa kok tiap hari karena Tuhan mau supaya iman sutra dan saya ini iman orang percaya ini imannya umat Tuhan ini bergantung kepada Tuhan setiap hari ini yang Tuhan mau supaya kita tuh punya hubungan dengan Tuhan persekutuan dengan Tuhan meletakkan percaya kita kepada Tuhan mempercayakan diri dan hidup kita kepada Tuhan setiap hari bukan seminggu sekali atau sebulan sekali atau tempo-tempo kadang-kadang bukan setiap hari Tuhan mau supaya kita hidup bergantung kepada dia kenapa kok begitu karena pimpinan Tuhan dalam hidup kita itu baru setiap hari ratapan fasal 3 ayat 23 mengatakan berkat Tuhan itu baru setiap pagi rahmatnya baru setiap pagi apa yang dimaksud dengan rahmatnya baru setiap pagi berkatnya rencananya planningnya fresh setiap hari karena itu kalau saudara hidup bersama Tuhan saat teduh itu nomor satu tidak ada yang bisa menggantikan saat teduh dengan apapun juga karena hubungan dengan Tuhan setiap hari itu adalah nomor satu tidak bisa digantikan dengan yang lain oh anu pak saya mau pelayanan lebih rajin lagi tapi enggak sempat saat teduh enggak bisa pelayanan tidak akan pernah efektif kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan enggak bagus setiap hari gimana kalau kita jalin hubungan seminggu sekali enggak bisa juga kenapa karena manusia ini butuh makanan rohani jiwani dan jasmani kalau makanan jasmani kita butuh makan setiap hari maka makanan rohani pun juga demikian amin setelah kan enggak makan sekali buat seminggu enggak tiap hari kita makan karena memang kebutuhan kita setiap hari Tuhan mau supaya kita ngerti prinsip ini dan supaya kita betul-betul bergantung kepada dia setiap hari karena itu dalam doa Bapak kami yang barusan kita doakan tadi dalam Matthew 6 ayat yang ke 11 dikatakan disitu berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya berikanlah kami pada hari ini kok enggak bicara berikanlah kami pada minggu ini bulan ini tahun ini hari ini Tuhan ngajarin kita ini pelajaran doa yang luar biasa saudara Tuhan mau supaya kita betul-betul mengerti bahwa Tuhan itu tahu kebutuhan kita setiap hari dan dia mampu untuk memenuhinya itu Tuhan dia sanggup memenuhi setiap hari artinya apapun dan berapapun yang Tuhan berikan kepada kita hari ini itulah kebutuhan kita bukan keinginan kita saudara bedakan antara kebutuhan dengan keinginan kita nanti saya tunjukkan pada saudara dimana bedanya kita mesti percaya bahwa apapun yang Tuhan sediakan untuk kita hari ini yaitulah sebetulnya kebutuhan kita sehingga kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan sudah berikan karena Tuhan tahu kebutuhan kita karena itu kita tiap hari kita harus bersyukur minggu lalu saya sudah ceritakan pada saudara betapa kita mengerti bahwa setiap hari itu diciptakan Tuhan khusus untuk kita untuk saudara pribadi lepas pribadi kenapa karena ada banyak orang yang ingin hidup hari ini gak bisa karena kemarin sudah lewat kemarin saya mendapatkan SMS seorang konglomerat terkenal Indonesia salah satu konglomerat dipanggil pulang luar biasa cuma beda satu hari itu saudara dia pulangnya kemarin tanggal 26 Januari hari ini tanggal 27 Januari dia sudah dipanggil almarhum kira-kira menurut saudara dia pengen hidup gak hari ini pengen pasti pengen tapi hari ini dia gak sempat hidup meskipun usianya sudah 98 tahun saya juga kaget gak terasa beliau adalah salah seorang yang sering kali dulu ngobrol sama saya 98 tahun dipanggil pulang kemarin jadi hari ini sudah gak sempat lagi hidup dari sini kita ngerti betul saudara bahwa setiap hari jangan pernah kita lewati hari yang tanpa bersyukur kepada Tuhan hari yang tanpa kita berterima kasih kepada Tuhan kenapa karena Tuhan masih menciptakan hari ini buat saudara dan saya amin kita akan happy kita akan puas dan tidak akan menuntut apapun dan menuntut siapapun kalau kita ngerti prinsip ini saudara hidup kita ini adalah hidup yang paling bahagia paling suka cita bukan karena apa yang terjadi dari luar untuk kita bukan tetapi apa yang terjadi dari dalam yang akan memberkati keluar memberkati banyak orang kita mengatakan dari dalam kita akan mengalir aliran-aliran air hidup hidup yang luar biasa hidup yang kita syukuri bukan bukan cuma meletok ngomong syukur mengucap syukur tapi kenyataannya enggak kenyataannya stress kenyataannya tertekan kenyataannya enggak suka cita bukan tapi hidup yang betul-betul cocok dari apa yang dibicarakan dengan apa yang dirasakan yang dialami penuh syukur penuh terima kasih sama Tuhan tahu bersyukur tahu berterima kasih bukan bersungut-sungut bukan mulut ini mengeluarkan kata-kata yang bersungut-sungut yang membuat akhirnya kita salah di hadapan Tuhan karena perkataan kita oh ngeri loh saudara karena itu saya bersyukur kita ini punya firman yang bisa mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip yang begitu dalam-dalam kehidupan ini yang tidak pernah diajarkan oleh agama yang lain kita bersyukur betapa Tuhan itu mengajarkan dan mencintai umatnya orang-orang percaya ini dengan luar biasa kalau kita ini fokusnya bukan Tuhan tapi fokusnya pada diri kita sendiri tadi saya katakan orang yang fokus kepada diri sendiri itu selalu melihat kebutuhan kebutuhan kita betul? nah kalau kita sudah melihat kebutuhan kita itu gak ada rasa cukup itu saudara gak ada kata-kata cukup itu gak ada makanya tadi Tuhan mengajarkan kita dalam doa Bapak kami berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya tapi kalau orang itu tidak fokus kepada Tuhan ini doa ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya fokus sama Tuhan dia bisa berdoa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya kebutuhan kami yang secukupnya tapi begitu orang ini fokusnya beralih dari Tuhan kepada diri sendiri maka dia akan melihat kebutuhan yang tadi saya katakan takut dan khawatir mulai menjerat kita mulai muncul dalam kehidupan kita sehingga kata cukup ini tidak pernah ada kalau saudara lihat kebutuhan saudara kira-kira ada tidak kata cukup saudara akan selalu berkata tidak cukup saudara akan berkata begini ya Tuhan hari ini saya cukup tapi buat besok buat minggu depan buat bulan depan buat tahun depan buat dua tahun lagi buat tiga tahun lagi karena itu kenapa orang yang fokusnya hidup pada diri sendiri itu selalu hidupnya tidak pernah happy saudara kenapa dapat uang berapapun juga tidak pernah happy kenapa karena tidak pernah merasa cukup makin dapat uang banyak makin khawatir itu ya jangan sudah berpikir orang yang duitnya banyak kan kita gambaran kalau saya punya uang banyak wah saya tidak akan khawatir siapa bilang karena fokusnya salah setiap kali kita melihat kebutuhan kita kita akan selalu berpikir masa cukup nanti sore saya akan memberikan pelajaran pre-merit counseling yang terakhir kepada pasangan keke dan meril yang akan merit tanggal 2 Februari yang akan datang saya akan membicarakan tentang sesuatu yang sangat prinsip yang tidak pernah mungkin dibicarakan oleh pasangan suami istri dan mungkin tidak pernah dimengerti tidak ada kata cukup ketika kita melihat diri kita sendiri yang ada cuma kekhawatiran akibatnya tidak ada waktu untuk Tuhan tidak ada prioritas waktu untuk Tuhan sebaliknya selalu ada waktu untuk memenuhi kebutuhan kalau suruh kerja kapanpun oke tapi kalau suruh melayani nanti dulu kalau untuk Tuhan nanti dulu saudara ini penting sekali karena prioritas waktu ini yang Tuhan mau bukan cuma sekedar ada waktu atau sekedar memberi waktu tetapi Tuhan mau supaya memberikan prioritas waktu ini kepada Tuhan makanya dia tanya apa sekarang sudah waktunya kamu memapani rumahmu sementara kamu biarkan rumah Tuhan menjadi reruntuhan seru lihat disini ada sebuah prioritas yang dituntut sama Tuhan kenapa bisa begitu karena ini kodratnya ini kodratnya manusia yang diciptakan oleh Tuhan karena manusia yang diciptakan Tuhan itu kodratnya menyembah Tuhan lah kalau kita menyembah Tuhan otomatis harus mengutamakan Tuhan itu prinsip penyembahan kalau saudara berkata menyembah Tuhan maka otomatis yang kita utamakan dalam hidup adalah Tuhan yang kita sembah ini yang disebut kodrat sama kayak ikan kodratnya hidup di air kalau saudara suruh dia hidup di darat bisa cuma sebentar habis itu gak tahan lama ini kodratnya karena Tuhan itu pencipta sehingga dialah yang terutama yang layak disembah layak diagungkan layak diutamakan saya berpikir kenapa bisa begitu ya karena memang Tuhan itu lebih dulu mengasihi kita lebih dulu mengutamakan kita saya kaget ketika fakta ini dibukakan Tuhan kepada saya kenapa dia menuntut kita untuk mengutamakan dia memberikan prioritas kepadanya karena memang dia lebih dulu mengasihi kita lebih dulu mengutamakan kita bumi ini diciptakan dari hari pertama sampai hari kelima untuk siapa untuk yang diciptakan di hari ke enam siapa manusia luar biasa seluruh dunia ini diberikan diciptakan untuk manusia direncanakan untuk manusia makanya Tuhan bilang sama Adam beranak cucu dan bertambah banyak penuhilah bumi dan paklukkan lah bumi kelolahlah bumi wow luar biasa bahkan Alkitab mencatat ketika Tuhan menciptakan manusia dia membentuknya bukan cuma sekedar jadi bukan ciptaan yang lain Tuhan berbicara dengan firmanya jadi jadi tapi ketika dia ciptakan manusia dikatakan oleh Alkitab dia membentuk manusia ini sebagai handcrafted dia karya seni tangannya sendiri wah dasyat saudara istimewa kita diistimewakan Tuhan nangkep gak saudara karena itu sudah wajar kalau Tuhan itu minta kita mengistimewakan dia luar biasa saudara manusia itu bisa hidup dengan pahan perubahan saya pendaki gunung saya tahu di atas 1200 meter di atas permukaan laut itu gak ada ular jadi saudara gak perlu takut sama ular di bawah 1200 nah disitu banyak ular kenapa ular gak bisa hidup di atas 1200 meter mati gak usah dibunuh mati sendiri gak tahan dia ikan kalau airnya naik 1.1 derajat celsius aja ikan mati semua kenapa karena sooplanktonnya berkurang stok makanan buat dia kurang mati semua ini terjadi tahun 2016 ikan ikan di samudera india dan laut sulawesi mati kenapa karena sooplanktonnya berkurang stok makanan buat ikan berkurang mati semua bayangin cuma naik 1.1 derajat celsius nah saudara dan saya bagaimana kita ini tahan luar biasa biarpun pakai kipas-kipas biarpun kepanasan saudara masih bisa hidup keringet bercucuran hidup Sydney pernah 55 derajat kita hidup betul gak burung saya mati karena lupa masukin ke rumah kena 55 derajat gone di dalam rumah juga begitu burung kenari saya waktu winter dalam rumah lalu ini saudara karena winternya terlalu dingin sekali saya tinggal ke gereja pulangnya mati dua-dua lucu kan kelihatan sekali betapa manusia itu diciptakan Tuhan dengan begitu istimewa karena itu jangan heran kalau Tuhan minta kita pun juga mengistimewakan dia manusia ini bisa hidup bisa mendaki Mount Everest 8484 meter gunung Himalaya yang paling tinggi di dunia bisa hidup itu luar biasa gak gak ada satupun makhluk di sana biar polar bear tahu ya beruang kutub yang putih yang gendut itu ya gak bisa hidup di atas sana manusia masih bisa mendaki Everest pulang masih seger buka luar biasa gak hebatnya manusia diciptakan Tuhan dengan istimewa mampu bertahan saya kalau daki semeru ketinggiannya cuma 3767 meter tapi napas ini sudah sesek kenapa karena oksigennya sudah tipis baru ketinggian seribu segitu 3767 meter bayangin kalau sampai Mount Everest yang 8400 tadi yang hampir 8500 meter tadi di atas permukaan laut tipisnya oksigen seberapa masih bisa hidup manusia hebat gak Tuhan saya bilang Tuhan engkau ini luar biasa engkau ciptakan manusia ini memang betul-betul luar biasa wajar kalau Tuhan minta kita juga mengistimewakan dia amin karena memang Tuhan menciptakan kita secara istimewa Tuhan mau supaya kita memberikan prioritas waktu kepada Tuhan prioritas waktu inilah ukuran kita dalam menghargai Tuhan kira-kira maksudnya nilai Tuhan bagi kita itu sesuai dengan prioritas waktu yang kita berikan kepada dia prioritas waktu yang paling berharga saya kasih gambaran sedikit kalau ada orang yang rela bolos gak kepaktian hari minggu demi kerja saya bilang kalau ada saya gak ngomong disini tapi disana sini banyak kalau ada coba bayangin ini tak ajar cara berpikirnya logikanya Tuhan kita ini minggu mau kerja itu dapet berapa sih saudara paling pol dapet berapa itu ya kira-kira hitungan duitnya dapet berapa berarti ya segitu itu kita menghargai Tuhan sekarang bayangin betapa Tuhan menghargai kita dalam Sakarya 2 ayat 18b mari kita baca sama-sama berapa Tuhan menghargai kita Sakarya 2 ayat 18b 1 2 3 sebab oh belum ada saya bacakan Sakarya 2 ayat 18b sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji matanya wow mantap saudara ayat 18b ini berkata siapa yang menjama biji matanya berarti menjama biji matanya kita ini dihargai Tuhan seperti biji matanya Tuhan wow siapa yang boleh menjama biji mata kita enggak ada seorang pun disitulah Tuhan menghargai kita nah compare bandingin sekarang dengan kita menghargai Tuhan satu satu hari seorang anak tanya kepada bapaknya bapaknya seorang pengusaha seorang profesional karirnya luar biasa dia tanya pak berapa gaji papa sehari papanya bilang wow mahal nak gaji papa ini sejuta sehari sejuta sehari setelah beberapa waktu kemudian si anak datang kepada papanya lagi pak ini uang jajan saya saya tabung selama tiga bulan lebih ini uang satu juta saya mau beli waktunya papa supaya bisa main sama saya satu hari katanya papanya nangis karena apa karena kesibukan seringkali kita gak punya waktu bermain papanya gak punya waktu bermain sama anaknya makanya anaknya mau beli waktunya papanya satu hari sejuta dia ngumpulin duit dengan harapan nanti kalau gue kasih satu juta papa bisa main sama saya satu hari saudara semoga ilustrasi tadi memberikan gambaran kepada kita seberapa berharganya kita menilai Tuhan seberapa nilai prioritas waktu yang kita berikan kepada Tuhan berapa besar alam mengasihi kita dia berikan 24 jam 7 hari seminggu luar biasa semoga kita tidak membuat bapak menangis yang pertama mengutamakan Tuhan adalah memberikan prioritas waktu untuk Tuhan yang kedua mengutamakan Tuhan adalah memberi prioritas tindakan bukan cuma sekedar waktu tapi ada tindakannya prioritas tindakan mari kita baca sama sama kita bagai fasal yang pertama lanjutkan ayat yang kelima sampai ayat yang ke 11 5 sampai 11 1 2 3 kita baca sama-sama oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam perhatikanlah keadaanmu kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit kamu makan tetapi tidak sampai kenyang kamu minum tetapi tidak sampai puas kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas dan orang yang bekerja untuk upah ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlopak beginilah firman Tuhan semesta alam perhatikanlah keadaan jadi naiklah ke gunung bawalah kayu dan bangunlah rumah itu maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku disitu firman Tuhan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghambuskannya oleh karena apa demikianlah firman Tuhan firman Tuhan semesta alam oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri ke atas gunung-gunung ke atas gandum ke atas anggur ke atas minyak ke atas segala yang dihasilkan tanah ke atas manusia dan hewan dan ke atas segala hasil usaha ngeri gak saudara ini suatu konsekuensi yang seringkali tidak disadari oleh banyak orang percaya nganggep remeh Tuhan keliru saudara Tuhan itu gak bisa dianggap remeh karena dia memang bukan remeh kita bisa menganggap dia remeh tapi dia bukan remeh saudara perhatikan disini akibat orang Israel ini tidak memprioritaskan Tuhan padahal kodratnya mereka menyembah Tuhan dan memprioritaskan Tuhan mengutamakan Tuhan akibatnya apa saudara seluruh alam semesta ini mendukung tuntutan Tuhan mensupport kodrat tadi untuk mengutamakan Tuhan seolah-olah semua pekerjaan semua alam semesta semua yang diciptakan Tuhan di sekeliling kita ini agree terhadap keputusan Tuhan bahwa kita harus mengutamakan dia harus menomersatukan dia harus memprioritaskan tindakan di dalam kehidupan kita ada beberapa kata menarik yang pertama perhatikanlah keadaan ayat yang kelima ayat yang ketujuh dua kali diulang artinya apa kita ini mesti mawas diri mesti mengevaluasi diri merenungkan apa yang terjadi khususnya kalau ada yang terjadi yang tidak menyenangkan dalam hidup kita yang tidak seperti kita harapkan seperti tadi berharap banyak ternyata dapatnya sedikit tujuannya supaya kita sadar lah kalau sadar bukan cuma sadar aja bukan cuma berkata iya ya gua salah tetap pindah Tuhan mau supaya kita sadar dan berubah kesalahan itu bagi Tuhan enggak apa-apa asal berubah habis tahu salah terus membetulkan diri bukan cuma iya memang saya salah cuma selesai berhenti sampai salah tapi enggak enggak melakukan sebuah perubahan ya percuma Tuhan enggak mau seperti itu yang kedua perkataan kata penghubung jadi ayat yang ke delapan oleh karena ayat yang ke sembilan diulang dua kali itulah sebabnya ayat yang ke sepuluh kata-kata penghubung ini menunjukkan situasi atau keadaan sebelum dan sesudahnya kata-kata ini menunjukkan situasi seperti itu artinya apa sudah ada korelasi ada hubungan langsung antara tindakan ketaatan atau tindakan ketidaktaatan tadi itu dengan apa yang terjadi apa yang digendaki oleh Allah ada hubungannya ketaatan kita dengan apa yang terjadi apa yang digendaki oleh Allah itu ada hubungannya nah yang seringkali tidak disadari bahwa semakin cepat kita taat dan bertindak melakukan kehendak Tuhan semakin cepat pula Tuhan merubah keadaan yang tidak kita harapkan keadaan yang tidak baik yang dialami Israel ini ada hubungan langsung karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan karena mereka tidak memprioritaskan dan tidak mengutamakan Tuhan tapi sebaliknya mereka sibuk dengan urusan rumahnya sendiri bayangin saudara keadaan tidak baik ini mereka alami selama berapa 14 tahun mestinya tidak perlu terjadi tapi mereka harus ngalami itu selama 14 tahun ketika pembangunan bayi suci mangkrak selama 14 tahun jelas ini sesuatu yang tidak perlu terjadi kalau mereka taat kepada Tuhan ini merupakan suatu kesalahan prioritas dalam hidup mereka mereka yang mestinya bertindak mendahulukan Tuhan tapi mendahulukan dirinya sendiri mendahulukan kebutuhannya sendiri bukan mendahulukan Tuhan semakin lama mereka menunda ketaatan semakin lama juga mereka harus mengalami hal-hal yang tidak seharusnya mereka alami rugi sendiri kan sayang sekali 14 tahun dari mana kita tahu Esra 6 ayat yang ke-14 saya sengaja meng-quote dari NIV karena dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang kelihatan tapi dalam terjemahan bahasa Inggris sangat kelihatan Esra 6 ayat yang ke-14 so the elders of the Jews continue to build and prosper luar biasa ya begitu mereka start melanjutkan pembangunan baik alam mereka prosper mereka diberkati oleh Tuhan jadi ketika mereka melanjutkan pembangunan mereka prosper Tuhan mau supaya kita memprioritaskan pembangunan perohani kita pembangunan rumah Allah kita di atas semua tindakan yang lain di atas semua prioritas yang lain nanti mari kita lihat kita bikin percobaan sebelum dan sesudah kita mengutamakan Tuhan istilah saya cobaan saudara bagi saudara yang merasa tertegur karena kotbah saya hari ini maka berubah kalau sebelumnya saudara tidak mendahulukan Tuhan tidak mengutamakan Tuhan berubah nanti saudara perhatikan apa yang terjadi dalam hidup saudara sebelum dan sesudahnya kalau saudara sudah mengutamakan Tuhan makin utamakan dia makin ada perubahan nanti kita perhatikan amin mari kita berdoa Bapak hambamu sudah selesai bicara menyampaikan isi hatimu sesuai dengan firman maka biarlah Tuhan sendirian memetraikannya dalam hati dan pikiran kami semua buatlah hati dan pikiran kami terbuka sadar dan mengubah merubah diri kami sendiri supaya kami boleh mengutamakan Tuhan dan makin mengutamakan engkau Bapak terima kasih kami tahu hidup kami engkau yang punya langkah hidup kami engkau yang menentukan karena itu kami percayakan hidup kami kepadamu dengan segala kebutuhan kami sebab kami tahu engkau tahu dan engkau mampu memenuhi segala kebutuhan kami ketika kami taat kepadamu Tuhan maka mujizatmu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin Tuhan memberkati setara terima kasih terima kasih